Di video ini, saya ingin kita belajar dari sebuah kisah nyata, yaitu kisah Adam Ho. Dia adalah seorang warga negara Singapura yang juga memiliki perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan, yang membuat pelatihan dan seminar untuk mengajarkan anak-anak cara belajar. Saya pun terinspirasi dan banyak belajar dari beliau. Dia mengumpulkan informasi penting tentang teknik belajar yang efektif dalam bukunya I'm Gifted. Yang merupakan salah satu bukunya yang paling laris. Cerita ini menginspirasi banyak orang. Kenapa? Karena Adam Ho berhasil mengubah hidupnya sedemikian drastis. Saat Adam Ho masih SMP, nilainya sangat pas-pasan. Hobinya saat itu adalah menonton TV dan bermain games. Dan ini juga merupakan hobi para pelajar zaman sekarang, main games, tonton TV, dan kalau sekarang mungkin bisa ditambahkan lagi dengan main gadget. Demikianlah itulah Adam Ho di masa SMP-nya. Nilai rata-ratanya hanya 50-60% dari nilai maksimal. Dengan nilai itulah dia lulus dari sekolah dasar. Dia juga sempat dikeluarkan dari sekolahnya satu kali karena nakal saat dia bersekolah di tingkat dasar. Saat mau masuk SMP, orangtuanya kesulitan untuk mencari sekolah yang mau menerima dia. Akhirnya dia berhasil mendapatkan satu sekolah yang tidak terlalu terkenal. Yang kebetulan letaknya berdekatan dari tempat dia tinggal, yaitu sekolah Ping Yi. Karena sekolah ini memang di Singapura yang mayoritas penduduknya beretnis Cina, sehingga banyak sekolahnya yang menggunakan nama Cina. Di SMP ini dia masih dalam keadaan yang sama seperti sebelumnya. Dia bermalas-malasan, sukanya nonton TV dan main games. Dia tidak konsentrasi belajar dan tidak semangat untuk belajar. Akhirnya orangtua Adamko berinisiatif untuk mengirim anaknya untuk mengikuti sebuah seminar agar dia bisa berubah. Karena mereka berpikir bahwa anak ini, kalau dibiarkan seperti itu terus, masa depannya akan suram dan dia nantinya tidak akan mampu bersaing dengan pelajar-pelajar lain di Singapura, yang sistem pendidikannya cukup kompetitif. Akhirnya Adamko mengikuti sebuah seminar. Walaupun tadinya enggan, karena Adam merasa waktu liburannya akan tersita, namun akhirnya dia mau mengikuti arahan orangtuanya tersebut. Apa yang dia dapatkan dalam seminar tersebut? Seminar ini diadakan oleh Ernest Wong, seorang pembicara ternama yang juga merupakan pakar Neuro Linguistic Program yang mempelajari ilmu motivasi dan psikologi dari Amerika Serikat. Dia juga telah mempelajari teknik-teknik belajar yang mutakhir yang sedang berkembang di Amerika. Program yang dibuat oleh Ernest Wong ini bernama Super Teen. Di program ini, Adamko digembleng selama 5 hari. Pelatihan ini diadakan selama 5 hari di hotel. Kegiatan yang mereka lakukan kebanyakan dihabiskan di hotel tersebut untuk pelatihan, makan, istirahat, permainan, dan sebagainya. Sebagian besar kegiatan tersebut dilakukan di area hotel. Di dalam seminar tersebut, Adamko mendapatkan ilmu tentang cara-cara belajar. Dia belajar tentang bagaimana cara membaca cepat. Dia belajar membuat mind mapping atau peta pikiran. Dia juga belajar bagaimana cara menghafal pelajaran. Dia juga belajar tentang bagaimana memotivasi diri. Bagaimana latihan soal. Dia juga belajar bagaimana cara mengatur waktu. Dia juga belajar bagaimana cara membuat jadwal belajar. Intinya dia mempelajari segala informasi yang diperlukan untuk baik itu tips, teknik-teknik maupun rencana-rencana untuk mendapatkan nilai akademis yang maksimal. Dia belajar tentang bagaimana cara membaca cepat, membuat mind map atau peta pikiran. Dia juga belajar bagaimana menghafal pelajaran. Tentang bagaimana memotivasi diri. Bagaimana latihan soal. Dia juga belajar bagaimana cara mengatur waktu. Dia juga belajar bagaimana cara membuat jadwal belajar. Intinya dia mempelajari segala informasi yang dia perlukan untuk baik itu tips, tips, teknik-teknik maupun rencana-rencana untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Dia juga belajar bagaimana memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki sehingga nantinya dia bisa lebih percaya diri dan efektif dalam belajar. Demikianlah, setelah mengikuti seminar tersebut, akhirnya pikiran Adamko mulai terbuka. dia mulai menyadari bahwa banyak hal perlu diperlukan untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Dan sebenarnya ada tekniknya. Dalam Al-Quran dikatakan apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui. Mereka tidak sama. Tidak akan sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Itulah bedanya orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan. Bedanya sebenarnya tidak banyak. Bedanya juga tidak terlihat. Hanya ada di kepala kita. Begitu juga dengan Anda. Setelah Anda mendapatkan ilmu ini, ilmu yang dipelajari oleh Adamko dan juga oleh saya, kehidupan Anda mungkin akan mulai menjadi berbeda dari sebelumnya. Apalagi jika kita menggunakan ilmu ini dan hidup dengan terus-menerus mengembangkannya, maka kehidupan kita, insya Allah, juga akan semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Itulah yang terjadi dengan Adamko setelah dia mengikuti seminar, dia mulai menyadari bahwa sebenarnya dia adalah orang yang cerdas. Pikirannya mulai terbuka. Dia mulai melihat peluang-peluang yang ada di hadapannya. Dia menjadi sadar bahwa dia sesungguhnya memiliki otak dan potensi yang juga dimiliki oleh orang-orang jenius. Dan akhirnya dia juga menyadari bahwa sebenarnya dia juga punya potensi untuk sukses. Dengan berbekal ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Ernest Wong tersebut, ia akhirnya membuat target-target baru dalam hidupnya. Karena di dalam seminar itu, ia diajarkan bagaimana membuat target jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak peduli seburuk apapun keadaan kita saat ini, kita harus punya tujuan, kita harus punya cita-cita untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Pola pikir inilah yang digunakan oleh Adamko, sehingga setelah itu dia mulai membuat target. Apa saja kelah target Adamko? Targetnya yang pertama adalah dia ingin masuk sekolah menengah atas yang terbaik di negerinya, yaitu Singapura, yaitu Victoria College. Target kedua, setelah lulus dari Victoria College, dia ingin masuk universitas terbaik di negerinya, yaitu Singapura National University. Dia ingin mengambil jurusan manajemen bisnis. Dan target selanjutnya, dia ingin menjadi miliarder sebelum usia 26 tahun. Luar biasa tentunya, bagi seorang anak yang nilainya pas-pasan, malas belajar, dan pernah dikeluarkan satu kali dari sekolahnya, target-target tersebut bisa dibilang merupakan target-target yang tidak logis. Namun menariknya, dengan target-target tersebut, dia jadi lebih bersemangat menjalani hidupnya. Dia belajar lebih semangat, dia sekolah lebih semangat, dan dengan perlahan tapi pasti nilai-nilainya mulai melonjak naik. Yang menarik pula, teman-temannya mulai merasakan keanehan dengan perubahan Adamko. Mereka bingung melihat Adamko yang berubah menjadi anak yang penuh semangat. Dia semangat mendengarkan pelajaran, semangat mengerjakan soal-soal yang diberikan, semangat bertanya di kelas, semangat belajar mempersiapkan ujian, dan lain sebagainya. Akhirnya, teman-temannya bertanya kepada Adamko, apa yang membuatnya menjadi berubah, dan kenapa Adamko menjadi begitu bersemangat belajar. Dia pun menjawab, lihat saja nanti, dalam waktu satu tahun ini, saya akan mendapatkan nilai terbaik di sekolah ini. Setelah itu, saya akan masuk SMA di Victoria College, dan setelah itu, saya akan masuk Singapore National University. Teman-temannya pun tertawa mendengar jawaban Adamko. Mereka mengatakan, jangan bermimpi, kita ini bersekolah di sekolah yang tidak terkenal. Tidak mungkin ada dari kita yang bisa masuk Victoria College, dan Singapore National University. Kamu mimpi, kalian. Ini sebenarnya merupakan salah satu cara untuk memotivasi kita mengejar target-target kita, yaitu dengan menceritakannya kepada orang lain, sehingga mereka menertawakan kita, keinginan kita, dan kita menjadi lebih termotivasi untuk membuktikan bahwa kita bisa. Meskipun begitu, sebagian sastrawan Arab memberikan saran lain, yaitu menyimpan semua impian kita di dalam hati, dan menunjukkannya dalam dunia nyata kepada orang-orang yang meragukan kemampuan kita. Kedua cara tersebut bisa dijadikan pilihan. Itulah pilihan Adam. Dia bercerita ke orang, sehingga jika dia ditertawakan, dia menjadi malu kalau target-target tersebut tidak menjadi kenyataan. Dan akhirnya, dia berhasil menunjukkan kepada teman-temannya bahwa dia mampu mewujudkan targetnya. Dia berhasil menjadi salah satu pelajar dengan nilai tertinggi di sekolahnya pada tahun itu. Selanjutnya, dia akhirnya diterima di Victoria College, dan setelah lulus dari sekolah tersebut, dia akhirnya berhasil masuk Singapore National University. Dia juga berhasil masuk ke jurusan yang dia targetkan, yaitu jurusan manajemen bisnis. Dan yang lebih luar biasa lagi, setelah dia lulus kuliah, dia menulis sebuah buku tentang teknik belajar yang kemudian menjadi bestseller dan dia juga telah berhasil merintis dua buah bisnis. Yang pertama adalah bisnis pelatihan, dia mengajarkan teknik-teknik belajar, dan kedua adalah bisnis event organizer. Kedua bisnis tersebut sudah mulai ia rintis sejak masih di masa sekolah, karena dia memang sangat serius dengan targetnya untuk menjadi miliarder sebelum usia 26 tahun. Karena itulah dia sudah mulai berbisnis sejak usia 15 tahun. Sejak usia belia tersebut, dia sudah belajar untuk melakukan pertunjukan sulat di berbagai acara. Dia juga melakukan kerja sambilan di malam hari sebagai DJ. Dari kegiatan sebagai DJ inilah, kemudian idenya berkembang menjadi usaha disco keliling. Kemudian dia juga memiliki sambilan sebagai trainer yang bekerja untuk Ernest Wong. Dia mengisi pelatihan-pelatihan tentang teknik belajar. Hingga akhirnya, dia memutuskan untuk membuat seminar sendiri, dan akhirnya dia berhasil menjual seminarnya, sehingga kemudian dia dan partnernya mendirikan perusahaan Adamco Learning Technologies yang bergerak di bidang pelatihan dan pengembangan diri, yang melayani pelatihan untuk berbagai jinjang, baik untuk pelajar sekolah, universitas, maupun untuk perusahaan-perusahaan. Dua usahanya tersebut akhirnya menghasilkan keuntungan yang cukup besar, sehingga membuat Adamco berhasil mewujudkan targetnya, yaitu untuk menjadi miliarder di usia 26 tahun. Usia yang sangat muda, hal yang sangat jarang kita temukan di masyarakat kita saat ini. Saat di mana teman-teman sehusianya masih bergelut bekerja untuk orang lain, dan menabung untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, saat itu Adamco sudah berhasil melampaui orang-orang yang lebih tua darinya, dan akhirnya ia pun menjadi seorang pebisnis ternama yang berhasil mewujudkan kemandirian finansial bagi dirinya dan keluarganya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.